Intro Kembali lagi di Ini Talk Soal Ruang Guru Pada suatu hari, tiga orang anak baru saja menerima nilai ujiannya Dan satu orang nampak terdiam dan sedih Apa yang membuat diam-diam dan sedih? Berikut kisahnya Action Kan sedih Iya, tapi penyebabnya apa? Nilai saya kebakar Wah, nilai kamu merah semua ya? Iya, kayaknya nilai aku lagi datang bulan nih Nilai kamu kebakaran ya? Emang kamu dapat nilai berapa? Sepuluh Sepuluh? Iya Percuma datang tiap pagi, rapi-rapi dapat sepuluh Gue dong Sembilan puluh Kamu berapa? Sembilan puluh Aku seratus Kamu merah semua ya? Nih aku kasih air buat kamu Iya nih, aku sedih banget nih Aku pengen rasanya berkaroke bersama deh Ada orang sedih minta karoke Makanya kalau guru lagi nerangin itu Diperhatikan Jangan ngobrol Bandal boleh, tapi harus tetap memperhatikan guru Kalau lagi menerangkan Aku juga memperhatikan guru Gurunya aja yang gak memperhatikan aku Bentar, bentar Beri, kamu yang rapi dulu itu Apa? Itu dadanya kamu Anak bandal ini tewa Genta Eh Aku masuk anggur Ah, saya mau malak dulu, bentar Bang Kanyuk, bang Biasa, bang Biasa Kamu kan nilainya bagus Iya Tapi berapa? Tidak pernah bayar Eh Kanyuk ini, mah Pinjem dulu Kamu pintar-pintar Tapi suka malak gitu Gak apa-apa Yang pentingnya nabutnya Gak kebakaran Bagus Eh Kamu gak boleh gitu Sebagai orang yang baik Harusnya kamu jangan merasal malak, ya Itu apa? Kebalikin Enak aja Kamu kan ngis-ngisin Hah Aduh Rapot aku kebakaran nih Cokalan-nya, mah Nanti dulu, saya nilai dulu Suaranya pakai suara mulut Bisa diceplokin, lo itu Nih, kalau rapot kamu kebakaran Siram aja pakai air minum aku Api Kalau api Baru disiram Tapi kamu bilang kebakaran, kan Nanti itu ada hubungannya sama api Aku aneh, deh Aku ini kan culun ya Tapi kok bodoh Aneh, deh Kamu culun Tapi kok bodoh Biasanya kan Kalau anak culun pintar, ya Nyaku culun Tapi bodoh Udah culun Bodoh lagi Culun yang bodoh Apa yang mau diambil, ya Kalau kayak gitu, ya Aduh Gimana dong Kalau udah gini Bantuin aku dong Aku harus bantu kamu apa Kamu maunya apa Hah Nah, dia maunya nangis tuh Jebeng Baru dapet nilai jilat aja Nangis Ini sebetulnya cerita kehidupan apa kartun sih Makanya kalau mau ujian itu harus banyak belajar Kita meskipun bandel, tapi kita rajin belajar Nilainya bagus Itu dia Makanya aku sedih Aku culun Tapi Bodoh 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 lagi Hasian ya dia Emang kamu Tuh tidak berprestasi Nilainya 10 Ah, dasar Anak Tapi kamu Percuma Kamu pintar juga Kenapa? Tapi kamu ngata-ngatain aku Emang kenapa? Kalau ngata-ngatain Nilainya aku bagus Orang pintar itu bukan dari nilainya Tapi? Tapi menjalankan kehidupannya Bukan ngebully Seperti itu Aku bilangin Bapak aku Oke Emang kamu berani mau nelpon bapak kamu? Berani dong Ke sekolah bawa-bawa HP Aku punya bapak gak? Punya Nopo Punya Namanya apa? Kamu Kamu laporan Karena kan di ledek-ledek sama mereka Ah, dasar anaknya berprestasi kamu gitu ya Iya, benar Dasar, udah Udah jelek Eh, curur Apa sih nih, Pak? Aduh Kamu nelpon siapa? Kok geternya di sini? Ini nelpon siapa? Oh, salah nomor Ini nelpon Oh, berarti tadi yang saya copet adalah bapaknya kamu ya? Kamu tadi bisa mengambil handphone ya? Kamu pintar tapi nyopet Gak sengaja Gak apa-apa, yang penting nilai aku bagus Pak, kalian gue pada bawa handphone ke sekolah Gak boleh, tau Kamu tau apa? Aku dong Wow Disini karena Perry dan Rina takut sama bapaknya nanti ditelepon Perry, aduh nelpon bapaknya nih Kita lari aja dong Oh, kitanya kabur Oh, kitanya takut Nanti tapi telpon dulu Aku bilangin sama bapak aku ya Kamu mau tau apa anak bapak aku? Kamu bilangin Eh, bapak aku kan udah meninggal Ini cerita di sini, kamu punya bapak Kamu tuh banyak ke bapak-bapak Tolongin aku dihina gitu Apaan nih, aku dibully sama temen aku nih Nama Perry sama si Rinos nih Wah, dia telpon bapaknya Wah, dia pengaduan Wah, aku takut Kabur ya? Oh, kak dua nih Yuk, kita kabur Tidak lama kemudian setelah temen Sule meninggalkannya bermain Dia pun terlihat sedih dan tiba-tiba orang tua Sule datang Bagaimana kisahnya? Silahkan kita saksikan Action Anak papa Gita-gita gitu Sayang papa, sayang papa Sayang papa, sayang papa Muka ratanya mana muka ratanya? Mata genit, mata genit Mata genit Udah SMA masih aja mata genit Kok anak papa morong sih? Nih, papa bawa ini nih Nih, temen aku pak Jadi, aku jelek semua nih pak Oh, kau udah biasa Nih, kamu lihat dulu ini hadiah papa Buka Senang nggak kamu? Nggak Buka dulu dong Tadaa Buku belajar sekolah Ah, gimana? Belajar lagi, belajar lagi, pusing ah Loh, kau pusing kan bagus buat kamu Ah, ini buktinya Aku kan dilesin juga sama papa Tapi nilainya masih aja merah Kamu gimana sih? Hah? Udah papa lesin Senin sampai Minggu Kamu masih begini juga hasilnya Sampai Minggu cuma dua hari dong Senin sampai Minggu Dua hari dong Dua hari Sampai Minggu Lebih Kalau Minggu sampai Senin baru dua hari Oh iya bener Ya udah kenceng salah lagi Terus kamu diledekin sama temen-temen kamu? Iya, diledekin Oh kamu dasar Punya papa enggak Ini katanya enggak Aku disalahin? Iya Papanya disalahin? Iya Katanya begitu Dasar papanya enggak jelek Kena gitu Begitu? Iya, tapi aku bela Eh, papaku enggak jelek Yang jelek aku Malu kamu jangan gitu dong Kamu makanya jangan males belajar Ya Papa kesel Papa udah capek-capek Cari uang buat kamu sekolah yang bener Ya jangan selain aku Aku kan udah belajar juga papa Eh, makanya kamu tuh Kalau diolesin Kasih bimbingan belajar Serius dong Ya papa kasih bimbingan belajarnya Yang bener dong Loh, bukan bener Itu harganya mahal Ya mahal Tapi kalau enggak bener Ini buktinya Nilainya segini Aku bingung Mencernanya bingung pak Emang sulit Sulit sekali Mereka Dengan apa namanya Mereka itu Dengan itunya Apa itu Metodenya Iya Metodenya susah Susah banget Kamunya mungkin Yang enggak mau Menerima belajaran yang bener Aku mau menerima kok Ya latihan dong latihan Tanya kalau enggak ngerti Sama gurunya Loh, aku latihan Sangkain latihan basket nanti Mereka terjadi keributan Sang pejaga toko mencoba Menengahi keributan Antara bapak dan anak tersebut Ada apa nih? Ada apa? Bagus, bagus Udah, udah pak Ini anak saya Aduh Bukan dimarah-marahi Bukan dimarah-marahi Bapak coba bayar Kalau bapak punya anak Tiap hari saya lesin Mending harus lesnya murah Ini mahal Bimbingan belajarnya Masa masih begini juga hasilnya? Bapak sih Ngasih nama Culun Sumarno Cusuk 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 Kalau delaynya jelek Ini ya Dia nya mungkin kurang belajar Itu saya bilang Ininya kurang belajar Kurang fokus Udah Belajarnya mah udah Cuman bimbingan belajarnya Bikin bingung Aku gak paham Aku gak paham Aku gak paham Aku gak paham Pak Nih Berarti anaknya tuh harus Yang paham Bimbel Pak Ini Kan berarti anaknya tuh harus Pak Ini Ini bapak berarti gak ngerti Dia tuh perlu bimbel Coba Anaknya Didaftarin aja Ke bimbel online Bimbel apalagi Bimbel apalagi Bimbel apalagi Bimbel sekarang mahal-mahal Nah Ini nih Yang ini mak gak Bapak belum tau ya Ada bimbel online Namanya ruang guru Itu dijamin terjangkau harganya Ruang guru Tuh Gak update sih lu Jadi orang tua Apa itu mang Online ruang guru itu Ruang guru itu Bimbel online Nomor satu terbesar di Indonesia Oh ya Ini Bentar 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 ini serius Iya serius Kalau memang serius Penggunanya udah berapa banyak Kan bisa terlihat dari situ Ini sangat serius Bahkan duarius Tiga rius Empat rius Disini Penggunanya juga sudah banyak banget 15 juta orang Wow Iya banyak kan Wow ini baru Dan pengguna ruang guru ini Suka dan puas banget Sama materi belajarnya ruang guru Tuh Tama aku jadi 16 juta Pasal lu sejuta Aku satu orang Tapi aku mau uang sejuta Terus anak saya Terus anak saya kalau belajar Bimbel online kayak gitu Gimana Nah gini nih Di ruang guru itu Mereka menyediakan video Belajar dengan animasi menarik Untuk anak bapak Nih lihat Akan mempermudah proses belajar Sang anak Tuh Ini Ini baru banget Ini baru bagus Ini oke banget Kenapa gak dari dulu Baru tahu Tapi kan masalahnya begini pak Anak saya ini kan udah SMA Mana udah mau ujian akhir Terlambatnya sih Kalau begini-begini bisa gak Nah gini nih ya Jangan khawatir Ini udah kelas berapa SMA Kelas 3 Nah ini di ruang guru ini Tersedia untuk kelas 1 Sampai kelas 12 Jadi dari 1 SD Sampai 12 itu berarti SMA Iya SMA Dan untuk semua kurikulum Semua kurikulum Ada Semua kurikulum bisa Banyak ikannya dong Itu akuario Apalagi mau ujian akhir Mendingan segera daftar deh pak Cobain aja dulu Saya mau Pengen banget anak saya Masuk PTN top gitu loh pak Ayo pak udah masuk hari air nih Tapi kalau ngeliat anak saya Belajar kayak gini kan Saya jadi bingung pak Dia mukanya SMA Gini aja Tapi kulitnya Berapa udah Ya udah pak Gini aja Mulai sekarang Gak usah bingung Udah banyak banget Yang berhasil masuk PTN top Salah satunya itu Anak saya Anak bapak sudah masuk PTN top Anak saya Kamu jangan mau kalah sama anaknya Nah tukerin aja Anaknya aja anak bapak Saya mau dong anak saya didaftarin Tapi ngomong-ngomong Giayanya mahal gak tuh Nah gini Kalau mahal-mahal juga mah Buat apa pak Gini 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 Saya terangkan ya Ruang guru ini terjangkau pak Oke Saya jamin deh Apalagi melihat hasilnya Pada sukses semuanya Nah ini Terus kalau misalnya Saya ini kan pengguna baru Anak saya kata Karena pengguna baru Gimana cara daftar di ruang guru Oke Kekelurahan gak Gak usah Nih ya Setiap subtopik pertama Gratis Oke Cobain aja dulu Kalau mau lanjut belajar Bayar deh Itu bisa transfer ATM Ataupun bisa lewat Mini market Oh gampang banget Gampang dong Kalau begitu saya mau deh Saya download sekarang deh Tapi HPnya ketinggalan di rumah nih Nah gini Kalau download sekarang tuh ya Minggu ini ruang guru lagi diskon 55% Dengan kode diskon itu Jadi juara Itu tanpa spasi ya Oke oke Jadi juara Nah paket satu semester plus Dari 695 ribu Jadi 312 750 ribu Nah Dan paket Satu setengah tahun Plus Dari 1.385.000 Jadi 623 250 ribu Wah Mulai hari ini Papa masukin kamu Belajar di bimbel online ruang guru ya Oke Oh semangat Oke Bilang terima kasih nih sama masnya nih Terima kasih bro Oke siap Sudah kalau gitu Ayo pulang dulu Bapak di rumah Ayo Aku coba pulang Itulah akhir kisah sang anak Yang setelah 12 tahun Selalu melakukan rapor kebakaran Atau merah-merah Sekarang sang anak Sudah tidak sedih lagi Karena sang papa sudah Mendaftarkannya ke Bimbel online Mereka berduapun Hidup bahagia Dan kemana-mana Disini aja Pernah katanya Bella ini membuat One Cup Challenge Tapi katanya gara-gara itu Dia malah jadi banyak haters Dan dia itu sampai dibilang Pembohong Kamu tukang bohong Oke Tidak lucu lagi Terima kasih N branch Terima kasih Tui Bersama